Ucapkan kepada keluarga Bapak Tarian, juga kepada tamu undang-undang yang Alhamdulillah sudah berkumpul di sini, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akhbatu dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sohibul Makkosi, Bapak Jumanto, beserta Ibu Dwi Erma Wadid. Yang kami hormati keluarga Bapak Karya, beserta Ibu Lili Suheri, serta seluruh keluarga besarnya. Yang mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdir dan berhormat. Yang saya hormati seluruh tamu undang-undang yang berbahagia. Puji dan syukur, wadilah kita penyakitkan berhadir Allah SWT atas serimat rahmat sekalian ini. Yang Alhamdulillah pada pagi ini, tepatnya di hari Minggu, tanggal 20 hari, 2023, bertepatan dengan tanggal 13 berkizah, 1444. Kita semua dapat berkumpul di sini, bertatang wajah, bertemu pandang dalam keadaan sehat bahagia. Tentunya dalam acara silaturahim dan dalam haram Ananda Bia Rahmawati Ramdhani, dengan Ananda Angga Bayu Putra. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, menjadi doa untuk kita semua, khususnya kepada Ananda Angga dan Ananda Bia Rahmawati. Amin. 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 Salam dan salam. Semoga kita terjelang menembahkan pada panutan kita, yakni, Habibana wa nabiyana mahamadu sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. 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 Baiklah, Hapah Ibu yang saya menghati, Perkenalkan saya, Abu Zia, pada hari ini saya bertindak sebagai dan si, dan sekali kesekalunya di jembatan bagi dua kawaribah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, ajar kata ini berjalan lancar sebagai mana yang kita hadapkan, serta mendapat keberkahan oleh Allah SWT. amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Baiklah, dalam suhat jarang hari ini kita buka dengan membaca umurni kita. Alahadzim, Yahya Hora. Kur'an Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyayahahu anil rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Sub indo by broth3rmax Amin. Al-Fatihah. Amin. 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 Dan juga kami minta maaf sebesar-besarnya, mungkin keluarga Bapak direpotkan, yang sudah pastilah direpotkan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sudah ada resmi, Pak jangan lama-lama, sudah nanti ditutup saja dengan bantu lagi, Pak. Pohon pinang bukan pohon kelapa, ada buah serikaya juga buah bangga. Perkenalkan sayang-sayang putri Bapak, buat putra saya yang bernama anggap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sebesar-besarnya, kami sebesar-besarnya. Wa'alaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan keluarga Bapak Jariah yang telah disampaikan oleh Bapak Jariah ini. Barusan kami sudah bisa dengar bersamanya Bapak Ibu, maksud dari kedatangan keluarga Bapak Jariah, peserta rumpungan, menuju kediaman Bapak Juwanto di sini. Jadi, intinya ingin melamar putra, untuk putranya, dengan ananda di arah bawah. Untuk mengetahui jawabannya, selanjutnya, akan kita dengarkan bersama sambutan yang kami sampaikan oleh Al-Mukawang Bapak Ustaz Jaruji Seguibari. Untuk menyampaikan jawabannya, kepada beliau kami bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya muliakan para alim ulama para asapijat yang saya hormati segenap tamu undangan dan rombongannya yang saya hormati para tokoh masyarakat sesepuhu warga RT07 dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan dari bawahan sampai atasan atau dari atasan sampai bawahannya dan juga yang saya cintai para pemuda dan pembudi warga RT07 di perumahan campong pesat saya mewakili atas nama Sohibun Al-Fukah Bapak Juan Pasok Keluarga Pak datang kepada para tamu undangan yang jauhnya dari kota Indramayu lo bener, kai-kai di hati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kami atas nama Sohibun Al-Fukah mohon maaf yang sebesar-besar kemudian tadi telah dipaparkan oleh perwakilan dari Bapak karya maksud dan tujuannya beliau datang ke sini pasti punya tujuan setiap orang datang yang dituju itu pasti ada tujuan sudah kita dengarkan bersama-sama bahwasannya tadi tujuan beliau ke sini ingin melamar atau ingin meminan dalam bahasa Arabnya khidbah dia ingin mengkhidbah ananda dia ya maksudnya perlu saya jelaskan bahwasannya khidbah dengan khutbah dua huruf atau dua kalimat yang sama-sama berasal dari kata khotobah khidbah, khutbah berasal dari kata jaman khotobah ini berhubung ada permintaan dari Sohibul Maktosin untuk ditambahkan dengan tausia ya akhirnya saya selamatkan tausia mungkin nanti makan itu tadi sambutan dari perwakilan Bapak Karya dia singkat, padat, dan jelas saya yakin dia sudah suatu jondroan mungkin saya jauh-jauh dari Cermun berangkat sempurnya sampai sini ingin buru-buru makan dia sudah suatu jondroan padahal kita yang warga sininya saja belum makan nanti kita makan bahan-bahan makanya dia sambutan cepet tapi masih pada ngobrol selesai suatu jondroan dia mungkin belum makan saya sama saya di orang sini saya belum makan kembali ke permasalahan tadi bahwasannya khidbah hubungan khutbah oke kita jelaskan dalam ilmu lugo atau dalam ilmu bahasa Arab khutbah itu artinya singkat jelas padat maka kalau ada seorang khut di Jumat ngomongnya ngalor ngidul kemarin kesana kemari tidak mengerti arti khutbah itu sendiri oke sekarang kita tarik kepada khidbah meminat dalam ilmu lugo khidbah itu artinya meminat dalam segi istilah khidbah itu adalah pintu awal menuju gerbang pernikahan tadi kita kembali lihat masalah khutbah khutbah itu singkat jelas padat khidbah pintu awal menuju gerbang pernikahan artinya setelah prosesi pernikahan ini jangan diramah-lamakan Pak saya cekin pesan ini jangankan urusan pernikahan Islam telah mengatur dalam urusan khidbahnya pun Islam telah mengatur artinya apa khawatir terjadi atau timbul fitnah diantara warga sekitar setelah prosesi khidbah ini tolong disegerakan pernikahannya jangan enggak kalau bisa cepat-cepat itu Islam telah mengatur alhamdulillah namanya nikah karena kan dalam hadisnya annikahu sumnatif papan rogi baan sumnatif oh Allah isa minikan gitu nikah itu adalah sumnahu barang siapa yang tidak mengikuti sumnahu maka bukan bagian dari kolom maka kembali bahasanya ini adalah pintu awal gerbang menuju bernikahan telah disampaikan oleh perwakilan lima pacarnya tadi bahwasannya tujuan dia disini untuk menghidbah dan kami atas nama keluarga sohibur makosip menerima dengan lapang badak tujuan naangga untuk menghidbah menghidbah tapi tergantung nanti anaknya bisa mengiakkan atau tidaknya untuk urusan dia kalau dalam syariat seorang perempuan ada yang meminang kepala itu tandanya isyarat bagi dia untuk menerima itu sudah tidak perlu mengucap saya mau menggunakan khidbah apakah yang bersedia saya bersedia kalau dia malu untuk berucap cukup mengambungkan kepala tanda dia menyetujui maka status perempuan tersebut kalau sudah dikhidbah itu statusnya menjadi wanita maktubah apa itu wanita maktubah wanita yang sudah menerima pinangan dari laki-laki pertama maka secara otomatis perempuan itu tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki yang kedua apabila Mendea menerima pinangan dari laki-laki yang kedua maka pihak yang pertama yang mungkin kedua itu boleh mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada yang dikhidbah paham itu bisa menatur seperti itu ya maka di dalam sebuah istilah dikatakan fitah misalamah wawil azalat inadamah di dalam keberhatian itu biasanya ada keselamatan dan di dalam sikap tergesa-gesa biasanya itu ada penyesalan ini mungkin sudah dikonsep sama Mendea sama Jan Angga itu nanti tanggal sekian dikonsep dia berhati-hati karena apa ingin ada keselamatan umpamanya dalam acara ini tetapi sebaliknya dalam islam justru ada lima perkara yang harus disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda yang pertama mengubur jenajah apabila ada orang mati atau meninggal jangan menunggu anaknya yang disaudi suruh pulang dulu buru-buru kuburkan rasul lahir di Mekah wafat di Madinah apa di bawah pulang jasanya ke Mekah kan dikubur di Madinah keduanya yang harus disegerakan dan diburuh-burukan membayar hutan apabila telah ada duitnya untuk membayar hutan jangan ditunda dulu itu uang untuk membeli sesuatu kebutuhannya dia utamakan yang lebih wajib membayar hutan ketiganya bertobat apabila dia telah melakukan dosa maka bersegeralah dia untuk bertobat di dalam hadisnya apabila kamu telah berbuat dosa sampai lahir penuh dengan dosa dosamu kemudian kamu menyesali atas perbuatanmu pasti Allah akan menampuni dosamu itu kalau kita habis berbuat masyarakat bersegeralah untuk bertobat kemudian yang keempat menghidangkan makanan atau minuman ala kadarnya bagi para tamu wah ini sudah bukan hidanganlah itu perasaan ini alhamdulillah termasuk di segerakan yang kelimanya meningkatkan anak perempuan yang memang sudah dihidmah itu disegerakan ya jangan jangan kalau bisa buruk-buruk pesasas jadi intinya dalam khidbah ini adalah pintu awal gerbang menuju pernikahan jangan sampai nanti mentang-mentang sudah dihidmah atau bebas kemana saja tetap masih dalam ada pengawasan orang tuanya orang tua tetap harus mengawasinya kenapa ketika si anak ini berbuat maksiat katakanlah maksiat badan maksiat mata maksiat telinga orang tua terlibat ikut kecipratan dosanya namanya namanya dihidmah itu belum tentu menjadi milik kita itu dp kita beli motor itu mutlak masih milik bank walaupun motor tidak ada di tangan kita nah kalau sudah lunas baru menjadi milik kita mutlak ini juga baru dp makanya untuk untuk segera kemudian saya kembali ke permula permasalahan awal bahwasannya tujuannya bapak ingin menghitbah neng dea yaitu yang akan melakukannya jangan anggap mudah-mudahan kita yang bisa menyaksikan hadirnya proses ikut bahan antara ananda angga dengan dea akan dibaruhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga akan berjodoh mudah-mudahan ya Pak Yahudu jangan sampai kita apa setahu kita jauh-jauh kesini nanti nengdeyanya mungkin naikkan kepala enggak mau nah ini ya tentunya sudah ada kesepakatan dari awal dong masa ianya gitu ya kita doakan mudah-mudahan kelak mereka bisa menuju jenjang yang lebih serius lagi yaitu pernikahan nanti kalau pernikahan ada lagi Allah alif baina kama alap baina adam wak wak seterusnya seterusnya lagi Allah alif baina kama alap baina angga wak dea gitu sekarang belum itu itu saja barangkali selesetan dari saya selaku perwakilan sopihun alpukah bahwasannya dengan jelas saya atau terpajuan menerima kedatangan bapak dengan rombongan dengan tujuan untuk menghidba nengdea diterima dengan terbukahan oleh keluarganya belum sama nengdea belum ya karena nengdea belum ditanya itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada pedang melukai tubuh masih kan ada harapan untuk sembuh dan apabila lidah terlukai kemana obat pendak untuk dicari satu hal lagi saya dapat titipan dari bapak cuantok bahwasannya ini ada sebuah pantun untuk motivasi saja ya untuk motivasi kedua calon satu ditambah satu adalah segalanya mungkin pt yang bisa mengertikan segalanya 0 berarti pt 2 dikurangi 1 adalah hampa ya iya 1 dikurangi 1 0 berarti sholat berjamaah memakai sombong seraya menghadap padang sang pencipta 2024 kok masih belum ada menikah loh gak bahaya tuh apa kayak gitu ya maksudnya kalau gak bahaya tuh berarti nunggu lama tuh bahaya jadi keluarga dari lidah ini segera kita gitu ya itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebih yang mau dimaafkan khadana Allah wa'iyyat u'ajma'in akhir alham bilahi kepik walhidayah walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada ustadar yang telah menyampaikan sabutannya mewakili keluarga bapak cuanto disini alhamdulillah tadi apa yang dilungkapkan oleh keluarga bapak pacari peserta keluarga rumpungannya alhamdulillah pada pagi ini laparannya diterima oleh keluarga bapak cuanto selanjutnya kami akan menghadirkan Ananda di ramawati ramdhani untuk untuk si yang sudah disediakan kemudian selanjutnya agar di persilahkan kepada Ananda bangga untuk menyampaikan langsung maksud dan tujuannya ke bapak cuanto selanjutnya kepada ibu Dwi dan ibu Liri dikisahkan untuk menjemput Ananda dan bapak silahkan dikisahkan